selamat pagi selamat pagi selamat pagi untuk mengejarkan perkalian pecahan caranya adalah mis kasih tanda merah dengan merah biru dengan biru itu artinya cara menyelesaikannya silahkan dikalikan antara pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut berarti disini 5 dikali 2 kemudian 3 dikali 7 mis ulangi lagi dalam menyelesaikan perkalian pecahan langkah yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut atau biar mudah dipahami atau biar mudah ingat atas kali atas yang bawah kali bawah berarti untuk soal yang ini 5 kali 2 10 per bawah kali bawah 3 dikali 7 berapa anak-anak? 21 jadi hasil perkalian 5 per 3 dikali 2 per 7 adalah 10 per 21 bisa dipahami? Alhamdulillah sekali lagi cara menyelesaikannya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang penyebut dikalikan dengan penyebut cukup mudah Alhamdulillah mis punya contoh yang lain untuk kalian siap menyimak? siap memperhatikan? oke kita berikan contoh yang kedua ya tolong diperhatikan untuk contoh yang kedua disini ada pecahan campuran perhatikan 5 dikali 1 1 per 2 langkah pertama 5 disini kita ubah ke pecahan 5 kalau kita ubah ke pecahan adalah 5 per 1 ya jadi 5 itu sama nilainya dengan 5 per 1 dikali pecahan campuran kita ubah dulu ke pecahan biasa masih ingat caranya? masih oke ya 2 dikali 1 berapa? 2 ditambah 1 jadi 3 per 2 kalau bentuknya hasilnya menekati 15 dikali 7 7 x 2 berapa? kurangnya berapa? atau sisanya berapa? 1 tulis di atas ya jadi hasilnya adalah 15 per 2 atau kalau disederhanakan 7 1 per 2 bisa dipahami anak-anak soleh? anak-anak hebat? anak-anak luar biasa? bisa dipahami? Alhamdulillah itu contoh yang kedua biar lebih mantap pemahamannya Miss masih punya satu contoh lagi buat kalian siap untuk menyimak? siapa takut? ya kan? ya ini contoh yang ketiga tolong diperhatikan ya oke ini pecahan campuran? ya ya ini pecahan campuran? ya caranya seperti contoh tadi pecahan campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa yuk sama-sama kita rubah 5 x 1 berapa? 5 ditambah 2 5 x 2 berapa ya? 7 kita tulis 7 pernya 5 ya ini harus dirubah enggak? ke pecahan biasa? iya kita rubah dulu ke pecahan biasa 3 x 2 ditambah 1 3 x 2 6 ditambah 1 jadi itu 7 7 x 3 kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan ya atas x atas bawah dikali bawah yuk 7 x 7 berapa? 49 9 ya lanjut 5 x 3 berapa? 15 miss mau disederhanakan silahkan kalau mau disederhanakan berarti kita rubah ke campuran ya karena yang bawah lebih kecil jadi kita bisa sederhanakan dengan berubah ke pecahan campuran oke 15 x berapa yang hasilnya mendekati 49 ayo berapa ya kali 3 nah kalau kali 3 15 x 3 berapa? 45 ya berarti kurangnya 4 4 nya kita taruh di atas ya jadi 3 4 x 15 sampai disini sudah makin paham? luar biasa ya Masya Allah Alhamdulillah aku sudah bisa aku suka aku suka dan akhirnya aku bisa mungkin itu saja penjelasan miss berkaitan dengan perkalian pecahan ternyata sangat mudah tapi ingat walaupun mudah harus teliti biar hasilnya tepat dan benar ya oke untuk tugas untuk berlatih yuk kita berlatih kita akan berlatih disini yuk dibuka buku paketnya silahkan kalian kerjakan halaman 28 nomor 2A sampai dengan 2E disitu ada soal perkalian pecahan biasa ya insya Allah mudah kalau kalian menyimak video ini dengan sungguh-sungguh insya Allah mudah berikutnya yang kedua kerjakan halaman 31 nomor 1A sampai dengan 1C itu juga soal berkaitan dengan perkalian pecahan terima kasih anak-anak kalau ada hal-hal yang semudah yang masih susah dipahami silahkan nanti bisa ditanyakan langsung ke miss itu saja kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah terima kasih tetap semangat sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam pejuang matematika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati